Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Galatia 6 ayat 2 sampai dengan ayat 10 Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat di atas terambil dari kitab, Galatia 6 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pizza yang gigih, ditulis oleh Patricia Reiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada usia 12 tahun, Ibrahim tiba di Italia sebagai imigran dari Afrika Barat. Ia tidak tahu sepatah kata pun bahasa Italia, berjuang dengan gagap, dan sering menerima ungkapan kebencian terhadap kaum imigran. Namun, semua itu tidak menghalangi tekad anak muda itu untuk bekerja keras. Pada usia 20-an ia berhasil membuka toko pizza di Trento, Italia. Bisnis kecilnya berhasil merebut hati banyak orang yang semula meragukannya, hingga tercatat dalam daftar 50 restoran pizza terbaik di dunia. Kemudian, Ibrahim berharap dapat membantu memberi makan anak-anak jalanan yang kelaparan di Italia. Jadi, ia meluncurkan kegiatan amal yang terinspirasi oleh sebuah tradisi di Napoli yang disebut Cafe Sospeso. Seorang pelanggan membeli secangkir kopi lebih untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan tetapi memodifikasinya dalam bentuk pizza. Ia juga mendorong anak-anak keturunan imigran untuk tetap tegar menghadapi prasangka dan tidak lekas menyerah. Sikap seperti itu mengingatkan kita pada pelajaran yang diberikan Paulus untuk Jemaat Galatia tentang ketekunan dalam berbuat baik kepada semua orang. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, Paulus melanjutkan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Meski menghadapi prasangka dan hambatan bahasa sebagai seorang imigran, Ibrahim memilih menciptakan kesempatan untuk berbuat baik. Makanan menjadi jembatan, menuju toleransi dan pengertian. Dengan diilhami kegigihan seperti itu, kita juga dapat mencari kesempatan untuk berbuat baik. Maka Allah akan dimuliakan saat dia bekerja lewat ketekunan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana kegigihan Anda dapat memuliakan Allah. Upaya apa dalam hidup Anda yang layak mendapatkan ketekunan dan ungkapan belas kasihan dari Anda. Hal ini patut kamu ketahui, dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, Paulus melawan kecenderungan manusia untuk menyerah dengan perkataan ini. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai jemuh, berarti sama sekali tidak bergairah. Lemah lunglai, kehabisan tenaga. Kata, menyerah, secara harfiah dapat berarti, larut, tetapi di sini digunakan sebagai kiasan yang berarti, menjadi lemah, santai, lemas, letih. Dalam kitab-kitab Injil, kata ini digunakan untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada orang banyak, pingsan, jika mereka disuruh pergi tanpa diberi makan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Secara positif, pesan tersebut diperuntukkan bagi orang percaya di segala zaman untuk terus maju. Berbuat baik kepada semua orang Minggu ini kita akan memasuki Minggu ketiga setelah Trinitatis. Dalam Minggu ini, kita akan membahas tema, berbuat baik kepada semua orang. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati dibalik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Banyak orang dunia tidak lagi paham dengan kekristenan bukan karena ajaran dan doktrinnya, tetapi pada sikap atau perilaku hidup dari orang Kristen itu sendiri yang seringkali menjadi batu sandungan, egois dan tidak punya kepedulian. Berbuat baik, terutama di tengah-tengah lingkungan kita adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai umat Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus pun mengingatkan kita untuk melakukannya kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Dengan berbuat baik, terang kita bercahaya di depan orang dan memuliakan Bapak kita di surga. Kita bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Sesungguhnya perbuatan kita menyiapkan jalan untuk kesaksian kita secara lisan. Perbuatan baik memberi kita hak untuk didengar. Berbuat baik seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Berbuat baik yang dimaksudkan ialah, saling mengasihi, hidup dalam kendali roh, memimpin orang berdosa kembali ke jalan yang benar, bertolong-tolong menanggung beban, dan juga berbuat baik dalam hal berbagi finansial, secara khusus untuk Galatia 6 ayat 9-10. Berbuat baik yang dimaksud dalam konteks memberi bantuan untuk mencukupi kebutuhan jasmani, sosial, dan rohani. Namun ini yang perlu kita ingat, janganlah berhenti berbuat baik, sekalipun pandemi sudah berhenti. Maka berbuat baik artinya memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara materi, sosial, maupun spiritual. Kita tidak asal-asalan berbuat baik, kita tidak sembarangan baik demi menyenangkan diri sendiri. Namun, kita peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang relevan dan strategis akan membantu sang pemberi bantuan dan lebih menguntungkan sang penerima bantuan. Dari Perikope Kotbah Minggu ini, kita dapat belajar dari Paulus yang menuliskan beberapa prinsip hidup yang benar dengan berbuat baik kepada sesama berlandaskan kasih Kristus, yakni, Pertama, kita harus mampu memimpin orang yang salah ke jalan yang benar. Kata, memimpin artinya, tidak hanya memimpin seseorang yang salah untuk tahu jalan yang benar, tetapi sampai kepada tahap bahwa orang tersebut hidup di jalan yang benar dengan memiliki relasi kepada Kristus. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani dengan relasi kepada Kristus harus mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan kasih untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus dan merasakan kasih Kristus kepada Kristus memimpin mereka untuk hidup di jalan Tuhan. Kedua, kita harus mampu bertolong-tolongan menanggung beban. Artinya bukan hanya menanggung beban yang ada pada kita, melainkan lebih daripada itu. Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus rela untuk menolong orang lain dengan merasakan dan membantu untuk mengurangi beban sesama kita baik kepada sesama kita yang seiman. karena kita adalah anggota tubuh Kristus juga kepada sesama kita yang tidak seiman karena kita diajarkan untuk mengasihi sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah bertolong-tolongan artinya ada kegiatan serentak dari beberapa orang untuk mencapai tujuan dan saling melengkapi, saling membantu yang lemah dan kesusahan. 3. Kita harus mampu membagi segala sesuatu yang ada pada kita tidak mementingkan diri sendiri sungguh sangat kontras dengan apa yang terjadi pada zaman ini di mana orang-orang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri rela berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita jemaat mula-mula telah melakukan dan meninggalkan suatu teladan yang baik di dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat mereka rela berbagi makanan bahkan yang mempunyai harta rela menjual hartanya dan dibagi-bagikan ke seluruh jemaat segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama ciri hidup yang akhirnya menjadi kesukaan bagi semua orang di mana orang lain merasakan berkat melalui hidup jemaat mula-mula kiranya begitulah hidup kita namun dalam prinsip hidup yang benar yang dituliskan Paulus juga menuliskan bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan baik kita harus mewaspadai hal-hal berikut Pertama, kita harus mewaspadai pencobaan seringkali ketika kita membantu orang yang lemah atau hidupnya salah kita tidak sadar diri bahwa kita juga dulu adalah orang-orang yang demikian pada akhirnya menimbulkan pencobaan bagi diri kita sendiri yang berakibat pada dosa yang mungkin kesombongan pribadi karena telah bias mengubah hidup orang lain atau mungkin terjerumus ke dalam kehidupan orang yang kita tolong mengubah hati manusia adalah pekerjaan Allah Orang percaya hanya alat untuk menyadarkan manusia lainnya yang hidupnya melenceng dari jalan Tuhan Kedua, kita harus mewaspadai menyangka diri lebih berarti atau penting Kejatuhan orang percaya seringkali berada pada titik ini karena terlalu sering membantu orang lain Kita merasa diri kita dibutuhkan dan merasa diri kita ini penting bagi mereka yang alhasil membuat kita jatuh pada memegahkan diri walau tidak diucapkan melalui bibir padahal kita adalah alat Tuhan untuk menyalurkan kasihnya kepada sesama dalam dunia ini Ketiga, kita harus mewaspadai bermegah atas orang lain Menurut KBBI, bermegah suatu tindakan untuk membanggakan atau menyombongkan diri atau berlaku ingin lebih megah dari yang lain Kejatuhan membantu orang lain dengan hati yang tidak murni akan menimbulkan kesombongan dan membuat kita mungkin berpikir Karena kita orang lain bias tertolong Oleh karena itu, kita perlu menguji pekerjaan kita Apakah yang kita kerjakan dengan setulus hati atau tidak Paulus menutup suratnya Dengan menuliskan Jangan jemuh-jemuh berbuat baik Artinya tidak bosan-bosannya untuk melakukan pekerjaan baik kepada sesama yang sudah Allah persiapkan sebelumnya Kita diperlayakkan Allah untuk menyalurkan kasihnya Karena kita sudah merasakan kasihnya terlebih dahulu dalam hidup kita Hendaknya teladan Tuhan kita Yesus Kristus Kita lakukan dan hendaknya hidup kita menjadi seberkas cahaya yang tidak pernah padam dalam dunia yang gelap ini Jangan jemuh-jemuh untuk menyalurkan cinta kasih Allah kepada sesama kita selama masih ada waktu dan kesempatan Renungkan Apa yang hendak kita renungkan? Pertama, berbuat baik kepada semua orang harus kita perjuangkan untuk diwujudkan Rasul Paulus mengingatkan umat atau persekutuan orang percaya di Galatia untuk mulai dan semakin banyak berbuat kebaikan-kebaikan dari diri sendiri Dan tidak menunggu orang lain untuk melakukan lebih dahulu Paulus juga menegaskan bahwa kasih persaudaraan seharusnya diperjuangkan untuk diwujudkan Persekutuan orang percaya yang berisi teguran atas kesalahan Ada pertobatan dari kesalahan yang dilakukan Ada pengampunan untuk orang yang bertobat Dan ada hormat kepada orang yang menegur Semua itu harus dilandaskan atas kasih Tuhan Kedua, berbuat baik kepada semua orang itu bersifat permanen bukan temporer Berapa lama kita harus menunjukkan perbuatan baik? Perintah untuk berbuat baik itu bersifat permanen Terus menerus bukan hanya sesekali atau musiman Janganlah jemuh-jemuh Menunjuk kepada suatu tindakan yang harus dilakukan secara terus menerus Kepada siapa kita harus berbuat baik? Kepada semua orang dalam situasi dan kondisi apapun Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Mengapa? Karena mereka adalah keluarga dalam kerajaan Allah Sesama anggota tubuh Kristus Jangan tunda-tunda waktu dan menjadi kendor dalam berbuat baik Sebab pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur Seperti seorang petani yang telah menabur benih Ia tidak dengan serta-merta berhenti bekerja Tetapi ia terus mengupayakan agar benih yang ditabur tersebut Terus bertumbuh dengan baik Hingga waktu untuk menuai itu pun tiba Ketiga Berbuat baik kepada semua orang bukanlah tugas atau beban Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus sendiri Bahkan Yesus mati agar kita dapat mengalami kehidupan yang sesungguhnya Kita patut dipenuhi dengan rasa syukur, bangga, dan sukacita dapat menjalani kehidupan penuh perbuatan baik Karena itu, teruslah berbuat baik kepada semua orang Jangan jemuh-jemuh berbuat baik Berbuat baik adalah respons kita atas keselamatan yang telah kita peroleh dari Tuhan Perbuatan baik kita bukan untuk memperoleh keselamatan Tetapi karena kita sudah diselamatkan maka sewajarnya lah kita berbuat baik Namun terkadang bisa saja kita merasa bosan melakukan kebaikan Hal ini disebabkan kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kejahatan oleh orang lain Sering akhirnya kita berhenti berbuat baik Paulus dalam Nas hari ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh jemuh dan kesal Wary, untuk berbuat baik Berbuat baik adalah ciri hidup orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Orang yang merasa bahwa ia pernah tersesat dan melarikan diri dari Tuhan Orang yang tidak layak untuk diterima oleh Tuhan Kejemuan akan timbul jika perbuatan baik kita Hanyalah dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan untuk orang lain Hari demi hari kita berusaha keras untuk menyenangkan orang lain Tetapi mereka kurang menghargai jerih payah kita Kita mungkin sering dikecewakan oleh orang lain Termasuk suami, istri, anak, sanak keluarga, dan teman segereja yang menganggap kebaikan kita Sebagai sesuatu yang biasa Tambahan pula Ada orang-orang yang seakan membalas kebaikan kita dengan hal yang kurang baik Kenapa harus dikatakan jangan jemuh-jemuh berbuat baik Bukankah manusia dirancang dari semulanya untuk berbuat baik Seperti yang ditulis sendiri oleh Rasul Paulus kepada Jemaat di Ephesus Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup di dalamnya Nasihat Paulus ini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus sebagai prinsip Allah dengan menuliskan Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik Jika hal itu dikehendaki Allah Daripada menderita karena berbuat jahat Berbuat baik menjadi hal penting kita lakukan Walau kita menerima tindakan yang kurang menyenangkan hati kita Tetapi teruslah berbuat baik Kebaikan yang kita perbuat akan mengikuti kita kemanapun kita pergi Kebaikan yang kita lakukan akan dicatat Tuhan sebagai kebajikan bagi kita Karena itu mintalah selalu kuasa kasih dari sang pengasih itu untuk kita bisa terus berbuat baik Apa yang dimaksud oleh hukum Kristus Tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2 Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus Apakah sebetulnya hukum Kristus itu? Dan bagaimana dapat dipenuhi dengan cara menanggung beban sesama kita? Walaupun hukum Kristus juga dikutip dalam 1 Korintus 9 ayat 21 Alkitab tidak menjelaskan secara mendetil apa yang terkandung dalam hukum Kristus Akan tetapi Sebagian besar pengajar Alkitab memahami hukum Kristus Sebagai kedua perintah agung yang ia ungkapkan dalam Markus 12 ayat 28-31 Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah Hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Maka hukum Kristus adalah mengasihi Allah dengan segenap diri kita dan mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri sendiri Di dalam Markus 12 ayat 32-33 Ahli Taurat yang menanyakan Yesus menjawab dengan berkata Tepat sekali Guru Benar katamu itu Bahwa dia Esa Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan Dalam percakapan ini, baik ahli Taurat maupun Yesus menyetujui bahwa kedua perintah itu merupakan pokok dari seluruh hukum perjanjian lama Seluruh hukum perjanjian lama dapat dikategorikan antara mengasihi Allah atau mengasihi sesama Berbagai bagian perjanjian baru menyatakan bahwa Yesus telah menggenapi dan mengakhiri hukum perjanjian lama Sebagai gantinya, umat Kristen harus menaati hukum Kristus Daripada menghafal ke enam ratus perintah hukum perjanjian lama Umat Kristen hanya perlu berfokus mengasihi Allah dan mengasihi orang lain Jika umat Kristen benar-benar menaati kedua perintah itu dengan sungguh-sungguh, kita sudah menaati semua persyaratan Allah Kristus membebaskan kita dari ikatan ratusan perintah di dalam hukum perjanjian lama dan sebaliknya meminta kita mengasihi 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengajar Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Peringatan ini dilanjutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Ada yang menyalahgunakan fakta bahwa kita tidak lagi dibawa hukum perjanjian lama sebagai alasan untuk berdosa Paulus membahas isu ini di dalam kitab Roma Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Sekali-kali tidak bagi pengikut Kristus, kita menghindari dosa karena mengasihi Allah dan mengasihi orang lain Kasih yang harus menjadi motivasi kita Ketika kita memahami nilai pengorbanan Kristus bagi kita Kita seharusnya meresponi dengan kasih, rasa bersyukur, dan ketaatan Ketika kita memahami pengorbanan Kristus bagi kita dan bagi orang lain Respon kita selayaknya mengikuti teladannya dalam mengasihi orang lain Motivasi kita mengatasi dosa seharusnya berdasarkan kasih Bukan sekedar memelihara satu seri perintah secara luaran saja Kita harus menaati hukum Kristus karena kita mengasihi dia Bukan demi menunaikan kewajiban terhadap perintahnya Bertolong-tolonganlah, Galatia 6 ayat 2 berkata Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Bertolong-tolongan adalah sifat keunggulan melayani dalam kebersamaan Dengan bertolongan kita menanggung beban secara bersama Dengan bertolongan kita berbagi pergumulan hidup Hal ini merupakan sikap mendasar yang dituntut dari para pengikut Kristus dalam hidup mereka Rasul Paulus menantang kita untuk mampu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus Dengan bergandengan tangan dalam melewati berbagai tantangan hidup Kita dapat menolong untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain di tengah masa-masa yang sulit Melalui kepedulian dan kasih Kristus yang ditunjukkan kepada sesama Kesulitan-kesulitan hidup yang dialami sepatutnya mendekatkan kita kepada Kristus Dan kepada satu sama lain dan bukannya membuat kita terkucil sendirian di tengah penderitaan Memaknai kalimat bertolong-tolonganlah jangan dikonotasikan ke hal yang negatif Bertolong-tolongan bukan dalam kerangka melakukan kejahatan secara massal Tetapi mengarahkan setiap orang yang melakukan pelanggaran keluar dari pelanggaran itu untuk selalu berada dalam kebenaran Kehadiran orang beriman yang demikian tidak akan memanfaatkan pelanggaran seseorang untuk kepentingan diri Sebaliknya pelanggaran seseorang juga menjadi saran diri untuk belajar agar tidak jatuh pada pelanggaran yang sama di kemudian hari Hidup yang tolong-menolong diharapkan mampu peduli terhadap kebutuhan orang lain Dan bukti nyata kita mau bekerja sama dengan orang lain adalah kita juga akan menempatkan diri menjadi alat di tangan Tuhan Untuk menolong orang lain yang sedang tergelincir ke dalam dosa untuk kembali ke jalan yang benar Kepedulian ini sangat dibutuhkan dalam sebuah kerjasama untuk saling tolong-menolong sebagai sesama orang percaya Hidup yang tolong-menolong berarti juga kita saling memberi diri untuk menolong orang lain Kita memberikan pemikiran dan idea-idea kita untuk menolong orang lain Dengan bertolong-tolongan kita bisa merasakan penderitaan orang lain Kita terhindar dari sikap egoisme dan penonjolan diri Karena itu, marilah berjuang untuk terus bertolong-tolongan untuk meringangkan beban kita Doa saya menyertai saudara sekalian Marilah kita menyampaikan doa syafaat Ya Allah, ketika aku merasa ingin menyerah Kuatkanlah aku untuk bertekun di dalammu Amin Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini Semoga menjadi berkat dalam hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak Malam hari telah berganti pagi Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami Bapak surgawi Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku Pada saat aku membutuhkan Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku Melalui orang-orang yang mengasihimu Bukan karena kami pantas atau layak Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada Sebagaimana kami ada di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini Amin Shalom Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya Sampai jumpa di renungan pagi saudara